Selamat datang di jurusan Teknologi Informasi. Saya Prof. Dr. Inyoman Gede Ari Aestawa, STMKOM, selaku Ketua Jurusan Teknologi Informasi, di mana jurusan kami adalah jurusan yang baru terbentuk di tahun 2024. Namun kami sudah memiliki tiga program studi. Yang pertama adalah program studi Diplomatika Manajemen Informatika yang berdiri di tahun 2007. Yang kedua adalah program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak yang mulai berdiri di tahun 2020. Dan yang ketiga adalah program studi Diploma II Administrasi Jaringan Komputer yang mulai berdiri di tahun 2022. Sebagai salah satu Politeknik Negeri di Bali, melalui pendidikan Vokasi sebenarnya kami sudah meluluskan di tahun 2010 untuk program studi Diploma III Manajemen Informatika. Dan terbukti kami telah mampu mencetak lulusan-lulusan yang sangat bisa bersaing di dunia kerja, di bidang IT, baik itu perusahaan di Bali maupun di perusahaan di luar Bali. Lulusan kami umumnya tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan banyak lulusan kami yang langsung diterima di dunia kerja saat mereka telah menyelesaikan jenjang pendidikan. Sedangkan untuk lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, lulusan kami terkenal mampu bersaing dan menyelesaikan pendidikan jenjang lanjutan dengan tepat waktu. Mari bergabung dengan jurusan kami, jurusan Teknologi Informasi, melalui program studi Diploma III Manajemen Informatika, program studi Sarjana Terapan Teknologi Reset Perangkat Luna, dan program studi Diploma II Administrasi Jaringan Komputer untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!